Polisi meringkus empat perampok sadis yang menghabisinya wa wartawarti senior Nurbayti Rofik. Mereka ditangkap di Bandung dan Bojonggede Depok, Senin Dinihari 20 Juli, dua hari setelah korban ditemukan tewas di rumahnya di perumahan Graperi, Depok. Dalam pemeriksaan terungkap, keempat pelaku yang hanya lulus SD itu membunuh mantan wartawarti Berita Yudah, Berita Kota, dan KBR 68H karena korban melawan saat dirampok. Korban dihabisi dengan sembilan tusukan senjata tajam di sekujur tubuh, menggorok leher, lalu mengikat tangannya. Kompulotan ini membawa kabur HP, laptop, kamera, dan tape recorder yang menjadi alat kerja korban sebagai wartawati. Juga uang pecahan Rp 2.000 senilai Rp 200.000. Untuk para tersangka, kita kenakan pasal 365-338 di mana ancaman hukumannya adalah 15 tahun ke atas karena ini merupakan penjurian dengan kekerasan yang mengatakan korban meninggal dunia dan juga 338 atau pasal pembunuhan karena korban sendiri pada saat kejadian meninggal dunia. Meski polisi telah menangkap empat tersangka, keluarga korban curiga bukan perampokan yang menjadi motif pembunuhan Bayeti. Mereka berharap polisi bisa mengungkap kemungkinan lain dibalik kasus ini. Dari Depok, Debbie Fatinan melaporkan untuk PostkotaTV.